Kecelakaan maut terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, km 0, kawasan turunan Rapak atau turunan Kilo Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 21 Januari. Kecelakaan terjadi akibat truk tronton KT8534 AJ mengalami remblong, kemudian menabrak kendaraan-kendaraan yang berhenti saat lampu merah menyala di persimpangan Rapak. Truk tronton yang dikemudikan oleh Muhammad Ali Warga Jalan Tanjung Pura, Balikpapan, Kota melibas dua mobil pribadi, satu angkot biru dan satu angkot merah, juga dua pick-up dan 14 motor rusak berat. Akibatnya lima orang meninggal dunia, empat orang luka berat, dan puluhan luka ringan. Direktur lalu lintas kepolisian daerah Kalimantan Timur, Komisaris Besar Polisi Soni Irawan, mengatakan korban yang meninggal dunia dan luka-luka dibawa ke rumah sakit Kanu Joso Jati Wibowo dan rumah sakit beriman. Pihaknya menyebut jika sopir truk saat ini telah ditahan di Pores Balikpapan, Komis Pol Soni menuturkan bahwa tronton merah yang dikemudikan Ali berangkat dari Jalan Pulau Balang, km 13 Soekarno-Hatta, Karangjoang, Balikpapan Utara pada pukul 5 Wita. Truk beroda 10 dengan kapasitas angkot 21 ton itu bermuatan, kontainer 20 pit berisi kapur pembesih air seberat 20 ton. Ada pun tujuan lokasi di Kampung Baru Balikpapan Barat. Ali memilih rute Jalan Soekarno-Hatta atau yang biasa disebut warga sebagai Kilo. Sesampai di Kilo 0,5 di depan Raja Wali Foto, menjelang turunan panjang hingga lampu pengatur lalu lintas. Di depan bundaran rapak, Ali menurunkan persneleng dari 4 ke 3 dan mengurangi laju kendaraan. Namun, Malang tak dapat ditolak tepat di depan pores Balikpapan Utara, truk alih kehilangan fungsi rem alias remblong. Meski laju truk berkurang karena ditahan putaran mesin bersneleng rendah tanpa rem dan di jalan turunan, kecepatan truk tak dapat terkendali. Tim Bali Ekspres melaporkan. 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 selamat menikmati